Hai teman-teman kembali lagi bersama kami Audo Selusan kali ini kita kedatangan satu printer Pixma MP287 nah sekarang kita lihat apapun masalahnya kita coba on kan dia ya kemudian kita lihat nah disini dia ada kode E15 berarti kodenya E15 ya E15 itu kenapa dia sampai muncul kode E15 itu ada tiga permasalahannya itu permasalahan utamanya itu ada pada ketrik yang pertama mungkin posisi ketriknya kurang benar yang kedua mungkin head ketriknya kotor dan yang paling fatal yang ketiga itu ketriknya sudah rusak dan harus diganti baru nah untuk mengatasi error E15 ini ada tiga cara yang bisa kita lakukan yang pertama membetulkan posisi ketriknya dulu kemudian kita lihat apakah head ketriknya kotor kita bersihkan menggunakan tisu kering atau penghapus pensil ya di bagian konektornya dan jika sudah kita betulkan posisinya dan sudah kita bersihkan namun kode error E15 itu tetap muncul berarti bisa dipastikan bahwa ketriknya itu sudah rusak sudah tidak bisa digunakan lagi jadi harus mengganti ketriknya Oke sekarang kita sudah coba buka ya tutupnya kita lihat ketriknya dulu ya Nah ini sorry agak gelap ini ada posisi ketriknya kita kita buka saja ya tutup ketriknya kemudian kita coba keluarkan ya kita keluarkan kita lihat nah seperti ini di sini kalau bisa dilihat ya ada sedikit bintik-bintik bekas tinta ya bekas tinta yang melebar nanti coba kita bersihkan ini ah lihat ini di tangan saya saja tintanya sudah ini ya nah ini mudah-mudahan saja setelah kita bersihkan masih bisa digunakan ini kalau tidak ya harus kita ganti ketrik yang baru dan ini yang hitam ya tadi yang berwarna ini yang hitam ya posisi konekturnya juga itu kelihatannya kotor sekali mudah-mudahan dengan membersihkan ketrik ini error E15 nya hilang ya Oke saya carikan dulu tisu kering ya karena tangan saya juga ini jadi nah teman-teman ini sudah ada tisu ya kita coba untuk membersihkan ketriknya jadi saya bersihkan dulu ya karena tangan satu saya ini memegang HP kamera ya jadi eh saya pause dulu saya bersihkan dulu ketriknya nah teman-teman eh ketika kita membersihkan itu kita ambil tisu kita tinggal menggosok bagian ini ya sampai eh kuningannya itu terlihat dengan lebih cerah ya oke sekarang kita coba nah ini ini tisu yang saya gunakan untuk eh eh melap tadi ya ini sampai jadi ada tumpahan-tumpahan tinta pada waktu proses pengisian tinta itu eh dia mengenai ini ya elemen ini semoga dengan mempercukan ini dia bisa menghilangkan error E15 tadi eh jika setelah ini kita pasang dia masih error E15 berarti ya terpaksa kita harus mengganti ketriknya ya oke sekarang kita pasang eh bagian hitamnya sebelah kanan ya bagian hitamnya sebelah kanan dan bagian colornya sebelah kiri ya oke kita kemudian kita tutup kembali printernya ya kita lihat dia berproses ya nah sekarang errornya sudah berganti ke 05 ya tadi yang pertama error 15 sekarang error 05 coba kita matikan dulu nah kita hidupkan kembali nah ini kita matikan tahan dulu ya kita matikan kita coba mengatasi error E05 nah ini kita hidupkan ya kita hidupkan nah kita akan melihat kalau errornya E05 itu kita lihat lampunya itu berkedip di bagian yang color atau yang tinta hitam ya kita lihat dulu nah kita lihat di bagian knotan nah documenta saya coba ini ya kita coba mengkopi gambar ini gambar dari buku kita hitam saja kita coba nah dia berproses ya nah berarti berarti proses pembersihan kita tadi berhasil ya jadi ini sudah berhasil kita atasi dengan cara yang mudah hanya membutuhkan tisu untuk mengatasi error E 1.5 oke sekian dan terima kasih video tutorial dari kami kali ini semoga video kami dapat bermanfaat dan jika bermanfaat kami mohon untuk tolong membagikan video kami ke sosial media kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati